Baik, terima kasih. Selamat datang di Mata Kuliah Bicara Komdat di semester baru ya. Semester 5 bagi kalian ya. Mungkin beberapa sudah kenal. Beberapa juga saya yang ajar kan ya di Mata Kuliah DDP 2. Terus beberapa saya lihat juga ASDOS di Mata Kuliah DDP 2 saya semester lalu. Jadi ya welcome back, ketemu lagi dengan saya. Sebelum saya mulai materi, sebetulnya di 100 menit pertama ini, di 100 menit pekan ini itu mungkin saya nggak akan menyampaikan materi banyak-banyak. Karena materinya sudah ada semua. Saya akan jelaskan rules, ekspektasi, dan aturan-aturan. Kalau ada yang keberatan, kalau ada usul, silahkan disampaikan hari ini ya. Karena setelah perkuliahan hari ini selesai, saya menganggap kalian semua setuju dengan rule-rule yang sudah saya sampaikan. Oke, menurut kalian pahami ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di... Mungkin, Pak, sebaiknya jangan begitu, silahkan sampaikan. Oke, kita mulai dari halaman skill-nya dulu. Oke, ini di Jarkomdat ada 3 kelas. Kelas A, B, dan C, saya cuma pegang kelas A. Kenapa saya hanya cuma pegang kelas A? Karena saya di Jarkom megang 2 kelas. Saya gantian sama Pak Ari. Pak Ari Wibisono megang kelas Jarkomdat B dan C, 2 kelas Jarkomdat. Dan Pak Ari hanya megang 1 kelas di Jarkomdat. Oke, itu ya. Email saya ada di situ, email Pak Ari ada di situ. Kemudian, mekanisme komunikasi perkulianan kita, sebaik di Jarkom, A, B, maupun C, kita akan gunakan Discord. Jadi, tolong dipantau khususnya untuk pengumuman dan komunikasi lainnya. Silahkan juga di Discord servernya. Diskusi, tanya ke ASDOS, saya lakukan di sana. Begitu ya, di Discord. Mengenai mekanisme diskusi, pertanyaan, dan sebagainya, saya tidak menyarankan kalian untuk japri ke ASDOS. Saya tidak menyarankan untuk japri ke ASDOS, saya sarankan kalian untuk post di forum yang sesuai. Alasannya satu, kalau kalian japri ke ASDOS, ASDOS akan menjawab pertanyaan khusus untuk kalian. Khusus untuk yang bertanya via japri saja. Padahal jawabannya mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa yang lain. Tidak fair ya. Dari sisi ASDOS, itu juga saya mendiscourage mereka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara japri. Caranya bagaimana? Jadi, kalau kalian nanya sama ASDOS via japri, ASDOSnya itu tidak dibayar. Tidak boleh klaim log. Jadi, kalian jangan ini ya, harus kasian sama ASDOS. Tanyanya di forum. Kalau tanya di forum, semua orang bisa baca, dan ASDOS juga saya enkore cukup menjawab yang disampaikan via forum. Itu satu. Yang kedua, masalah tanya-bertanya ini, kalau misalkan sedang perkulihan kayak gini, saya juga menyarankan kalian tanyanya on mic. Kalau tidak mau buka kamera, tidak ada masalah. Tapi on mic. Jangan cek di chat. Soalnya saya pakai dua device. Satu buat ngerekam, satu buat lihat monitor. Takutnya tidak terbaca kalau di chat. Apalagi chatnya chat private. Pokoknya yang private dihindari. Ada peran yang dulu sampai sini? Setuju ya dengan aturan ini ya? Boleh, silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu mengenai aturan komunikasi kita. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat ke silabus. Jadi, di sini ada dua versi. Ada versi silabus, ada versi BRP. Dua-duanya, silabus itu versi singkat, dan BRP itu versi panjang. Saya mau jelasin dua-duanya, karena ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan di silabus, dan mana yang perlu diperhatikan di BRP. Ini dua yang saya lihat. Nah, ini pertama silabus dulu ya. Silabus ini singkat. Di sini cuma berapa? Empat halaman atau tiga halaman? Oke. Di silabus ini, apa informasi yang bisa kalian temukan? Pertama, informasi mengenai buku teks. Nah, di setiap pekannya itu suka ada tulisan kayak gini kan? Sebelum pembelajaran, maksudnya dibentuk membaca buku. Bukunya itu bukunya yang mana? Bukunya ada di sini. Nah, ini bukunya. Saya tidak akan melarang kalian. Pokoknya lakukan apapun yang kalian bisa. Kalian makhluk kreatif pasti, tapi harus punya buku ini. Wajib. Mau beli, boleh. Enggak beli, terserah. Pokoknya harus punya. Harus punya buku ini. Karena buku ini, semua latihan, kuis, itu saya ngambilnya dari buku ini. Bahkan video pembelajaran, video pembelajaran yang default, itu juga yang ceramah pengarang buku ini langsung. Profesor Kuros. Kalau yang alternatifnya ada video Pak Ari yang bahasa Indonesia. Tapi yang bahasa Inggris dari Profesor Kuros. Kenapa saya taruh Profesor Kuros, video Profesor Kuros sebagai default video pembelajaran? Karena feedback dari semester lalu, kualitas video yang dibuat oleh dosen. Profesor Kuros kurang bagus katanya. Terus akhirnya sudah. Hanya-hanya yang bikin langsung. Autor textbook. Tapi bahasa Inggris. Belajar ya bahasa Inggris ya. Kita belajar bahasa Inggris. Oke. Terus informasi lainnya yang bisa diperoleh di sini adalah agenda tiap pekan, dan juga evaluasi yang diberikan. Ini kelihatan ya. Evaluasi bab satu, ada dua, ada satu. Misalkan. Worksheet satu. Topiknya apa? Ekspektasinya apa? Pada pekan dua, topik dua, ini ada ekspektasi, evaluasinya ada dua. Ada kuis, ada worksheet. Silahkan kalian baca. Worksheetnya apa sih? Ini multiple choice. Semuanya sudah jelas. Termasuk bobotnya. 3%, 3,3%, dan seterusnya. Jadi bobotnya ada di sini. Setiap pekan. Tugasnya, topiknya apa? Ekspektasinya apa? Nah, kalau kalian bingung dengan huruf-huruf ini, ini ada huruf A1, C2, dan seterusnya. Saya jelaskan sedikit ini biar kalian bisa mendesain pembelajaran kalian dengan baik. Jadi, A dan C ini itu adalah, gak ada yang tahu? Sebelumnya mungkin. Ini kalau ada huruf A, C, mungkin ada dosen yang sudah pernah menjelaskan BRP dengan sedetail ini sebelumnya. Ada yang bisa share? Apa maksudnya nih? Kalau ada C, atau A, C1, C2, C3, C4, A1, A2, A34. Ada yang tahu? Gak ada? Jadi, A itu singkatan dari afektif. C itu singkatan dari kognitif. Kognitif itu yang terkait dengan ilmu. Computer science-nya itu sendiri. Networking. A, afektif. Itu terkait dengan sikap. Sikap kalian. Proses pembelajaran dimulai dari level 1. Naik terus sampai level yang 6, paling atas 6. Tapi kalau di jarak om dat, gak sih sampai 5 aja. Level 1 artinya, kalau A, afektif, itu kalian paham aja. Paham, mengerti, mengetahui, atau tahu informasi aja. Begitupun dengan C, kognitif 1. Itu kalian tuh cuma tahu ada definisinya. Definisinya tahu, arti definisinya tahu. Hafalan. Level 1. Level 2, level 2 berarti sudah naik lagi. Baik afektif maupun kognitif. Kalau level 2, artinya, kalian selain menghafal, kalian juga bisa menjelaskan, mendescribe. Beda ya, menghafal tuh kayak, nama ibu kota Jakarta, eh, nama ibu kota Indonesia, Jakarta, nama ibu kota Jawa Barat, Bandung. Itu satu, level 1. Level 2, menjelaskan. Coba, Bandung itu, tolong menjelaskan Bandung, kota Bandung, berdasarkan batas wilayah di sebelah, batas-batas kota-kota sebelahnya. Oke, Bandung, posisi sebelah utaranya apa, sebelah selatannya apa. Itu dua, level 2. Bisa menjelaskan, bisa mendeskripsikan. Level 3, level 3, di sini contohnya, kata kuncinya apa. Di sini, level 3, utilize, memanfaatkan, menggunakan. Jadi, kalian tahu informasi dasarnya, terus informasi-informasi itu, alat-alat itu, bisa kalian pakai. Pakai buat apa? Buat menyelesaikan masalah. akan menjawab pertanyaan yang modelnya soal cerita. Ini level 3. Jadi, tolong kalian ingat-ingat ya, supaya bisa mengatur, mendesain cara pembelajaran. Level 4, bagaimana? Menganalisa. paham ya, kalau kata-kata menganalisa, ada masalah, dianalisa, solusinya apa nih? Oh ini, dan sebelumnya itu analisa. Level 5 itu mengevaluasi. Level 5 mengevaluasi, jadi kalau kalian ketemu sebuah solusi, dan solusi yang lain, kamu bisa tahu, ini solusi ini baik, karena 1, 2, 3, jelek, karena 1, 2, 3. Bisa mengevaluasi. Level 6 bisa mensintesis, bisa membuat. Nah, jaringan komunikasi dan data, ini ekspektasinya, kuliahnya sampai level 5. Dan untuk sampai ke level 5 itu, mulainya pelan-pelan. Dari level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Maka kalian lihat di sini, bab 1 ekspektasinya mentok di level 2, C2, A1, ataupun sampai C3. Perhatikan baik-baik. Kemudian ketika kalian akan mengerjakan worksheet, lihat worksheet itu ekspektasinya level berapa. Kemudian kalian mengerjakan kuis, coba dilihat, kuis itu ekspektasinya level berapa. Jadi kalian bisa paham, nanti soal yang akan keluar, atau spesifikasi yang diminta di soal, itu akan seperti yang kalian. Ini kan topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Sampai topik 4, ini saya kami desain, mentok di level 3. Levelnya menggunakan, mayorisasi, kebayangkan ya, belum sampai analisis level 3. Ini topik sampai sebelum UTS ya, level 3. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Silahkan, on mic aja, kalau ada yang mau tanya. Saya persiapkan. Paham? Gak ada masalah ya, sampai sini ya. Kalau ini, silahkan tanya. Atau ya, mic mic saya bukan soal Pak ya, silahkan. chat aja, tapi chatnya jangan private. Oke, nah itu sampai UTS. Nah, ini bedanya. Jadi, kalau kalian tanya, tanya kuliah jauh kondak setahun lalu, ini beda. Tahun ini beda. Setelah UTS, setelah UTS, model pembelajarannya adalah, kita mengincar, pembelajaran level 4, sampai level 5. Jadi, nggak ada lagi level 1, 2, 3. menghafal, jawab soal, dan sebagainya, udah nggak ada lagi, tapi level 4 dan 5. Apa? Setelah UTS itu akan ada case study. Yang outputnya adalah, kalian diminta untuk dapat, membuat, network IT project plan sederhana. Gimana sih network IT project plan? Ini contohnya udah saya kasih tahu di sini. Ini adalah contoh network IT project plan, punyanya UI. Jadi, untuk sistem informasi itu kan, kualifikasinya kalian diminta untuk melakukan desain, blueprint IT, ini udah saya redact majority dari dokumen ini, yang ditampilkan hanya bagian jaringan aja. Bagian infrastructure. Yang ini, ada mengenai, kata kelola, mengenai sistem informasi, udah saya redact semua, jadi yang kalian bisa fokus ke jaringannya. Ke infrastruktur. Jadi, output dari kuliah ini, diharapkan kalian bisa membuat dokumen seperti ini, mirip begini. Kayak gini. Ini dokumennya kalian bisa pelajari. Jadi, kira-kira tugas akhirnya tuh kayak gini gitu ya, setelah. Tapi itu akan ada step by step. Kenapa? Karena kalau, kalau requirementnya sampai bisa bikin dokumen itu, kalian mesti paham kan? Basic-basis komponen, dasarnya mesti paham, cara mengukur yang mesti paham, manusia, dan sebagainya. Nah, tugas terakhir itu, ini tugas case study yang ada di poin 8 dan 9, itu benar-benar setengah semester, full untuk melakukan itu. Dokumen lengkapnya belum dirilis, baru mungkin akan kami rilis setelah UTS kali ya. Tapi akan saya jelaskan, spoilernya, kira-kira ngapain sih? Jadi, ada tiga task yang akan kalian lakukan pasca UTS. Dan ini pekerjaan berkelompok. Makanya, walaupun tugas kelompoknya baru mulai setelah UTS, tapi kan pendaftarannya sudah harus dibuat dari sekarang ya. Tiga orang. Ada tiga task. Task yang pertama adalah, kalian perkelompok diminta untuk mewawancarai industri. Bebas, terserah kalian. Memwawancarai industri. Memwawancarai industri. Kemudian, apa yang diwawancara? Infrastruktur, desain infrastruktur, industri tersebut. Kayak gimana teknologi yang dipakai apa aja, topologinya kayak gimana. Kalau bingung acuannya kayak gimana, acuannya dokumen blueprint tadi. Dokumen blueprint tadi boleh kalian jadi. Karena acuan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan apa aja, saya tanyain gitu ya ke industri. Wawancara, outputnya otomatis hasil wawancara ya. Dan rangkuman atau laporan hasil wawancara. Apa aja sih informasi yang kalian udah berhasil dapatkan dari industri. Silahkan. But, termasuk topologi itu mesti ada. Karena ini kuliahnya jaringan komputer dan data. Jadi mesti ada topologi jaringan informasi. Itu task yang pertama. Task yang kedua adalah, setelah kalian dapetin itu, kalian diminta untuk mengevaluasi. Kira-kira berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari di sepengah semester pertama, apa sih yang belum sesuai best practice, apa yang sudah sebekan. Dan yang kedua, untuk bisa mengevaluasi tersebut, kalian diminta untuk mensimulasikan topologinya. Jadi dapat sistem jaringan. Kalian wawancara industri, oh kayak gini sistem dan jaringan di perusahaan kami, tugas yang kedua, kalian evaluasi dan kalian simulasikan. Menggunakan paket tracer. Jadi kalian bikin model simulasi pakai paket tracer yang mudah. Dari situ kalian bisa tahu, oh mana yang baik, mana yang jelek. Ini kurang baik nih, karena bisa mengakibatkan 1, 2, 3. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, terakhir di tiga tugas ini, kalian diminta untuk mengimplementasikan sebagian dari jaringan industri tersebut dengan menggunakan Google Cloud. Jadi benar-benar diimplementasi ini. Jaringannya diimplementasi. Dicoba secara langsung. Tiga. Tiga tugas itu nanti akan kami susun dan akan kami berlihat setelah OTS. Tapi spoilernya dikasih sekarang supaya kalian bersiap-siap. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Ini mungkin bagian yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Supaya tidak ada lagi pertanyaan. Silahkan Andi, Afifah. Mau tanya Onyik, silahkan. Iya pak, ingin bertanya. Untuk industri itu sendiri, nanti kita kayak cari sendiri? Atau gimana pak? Untuk teknis lawan cara ke depan. Baik, baik. Terima kasih. Ya, cari sendiri. Jadi, fakultas akan kasih pengantar kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, ada surat pengantar boleh kita siapkan. Kalau misalkan nggak perlu surat pengantar, karena misalkan orang yang mau diwawancaranya adalah kakak kelas, misalkan, nggak ada masalah. Yang dimaksud dengan industri itu nggak cuma industri perusahaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga hitungannya industri. Saya kebetulan kenal dengan manajer ITVSIP. Saya mau wawancarasinya, boleh. Tapi jangan Fasilkom. Jangan ITF Fasilkom itu terakhir saja. Nanti yang lain dulu. Fakultas yang lain boleh. UI juga nggak jangan. Kalau bisa jangan. Karena dokumennya sudah ada. Kalian bisa baca. Tapi kalau bisa dapet industri yang selain universitas, juga boleh. Jadi, bebas ya. Industri atau organisasinya itu bebas. Lebih tepatnya saya mungkin ganti lah. Organisasi kali ya. Jangan industri. Tesannya kalau industri perusahaan. Baik, Pak. Makasih lagi, Pak. Nah, itu kurang lebih. Sudah, selesai jadi sama. Satu semester kayak gitu. Kuliah kita satu semester. Jadi, sekarang kuliah JAR Komdad totally different dari tahun lalu dan totally different dari kelas sebelah JAR Kom. Anak-anak Ilkom itu lain. Nggak begini belajarnya gitu ya. Kalau tahun lalu itu misi mirip-mirip gitu. Antara Ilkom sama JAR Komdad mirip-mirip gitu. Kuliahnya itu cuma beda SKS-nya doang. Jadinya nggak fair gitu kan. Dan tidak sesuai dengan ekspektasi lulusan dari Prodifis Informasi. Di bagian agenda. Nah, ini saya penting ya di bagian agenda. Saya tidak akan ngasih tahu. Besok kuis ya deadline worksheet tanggal berapa ya. Nggak, semuanya udah ada di agenda. Contoh nih. Tadi saya dititipin sama Asdos. Worksheet satu itu sudah rilis nih pekan satu. Tapi jam delapan. Deadline-nya minggu depan. Hari Selasa. Nah, ini contohnya itu. Ini infonya ada di sini. Sekilas. Kapan week satu itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tugasnya keluar di mana. Kuis satu akan keluar di week berapa tuh. Harusnya ada di sini. Dan kalian nggak akan saya kasih tahu gitu. Tiap minggu depan kuisnya dan sebagainya. Nggak. Silahkan cek sendiri aja. Nah, di sini ada ekspektasi dosen. Jadi dalam satu minggu itu berapa lama sih durasi yang harus kalian habiskan untuk belajar. Ini ada di sini semua. Silahkan dibaca ya. Dipelajari baik-baik. Nah, misalkan melihat video dalam satu minggu itu minimal dua jam. Ya, maksimal atau minimal. Ya, nggak. Ekspektasi kami itu dua jam. Maksimal. Karena videonya nggak ada dua jam. Baca buku satu jam. Ngerjain worksheet tiga jam. Ikut online session kayak gini satu. Seratus menit. Kemudian hari Rabu. Sorry, kalau jarkom datang hari Kamis. Jadi ada offline. Workshop. Satu sesi dan seterusnya. Ini udah ada ekspektasinya. Silahkan kalian ikuti. Termasuk ini juga jadwal-jadwalnya sudah ada di sini. Week satu pertemuannya adalah tanggal 29 dan tanggal 1. Jangan tanya-tanya lagi ya. Ini libur apa enggak? Atau kapan masuk? Nah, udah ada semuanya. Termasuk kalau ada libur. Jadi kebetulan dalam satu semester perkuliran kita, ini alhamdulillah nggak ada libur. Nggak ada libur nasional nih. Tapi saya kasih libur tanggal 27 Oktober. Ini soalnya fakultas ngasih jadwal UTS-nya nggak oke. Terus kita kebagian tanggal 27 itu tuh nanggung karena hari Seninnya UTS. Terus dapat hari Kamis. Ngapain ya? Udah bisa liburin aja. Ini libur gitu ya. Sejujurnya Joktawak masuk lagi 31 dan 25. Semuanya ada di sini. Detail. Ini agenda itu itu. Agenda itu mengenai detail itu. Jadi kalian baca dan perhatikan gitu ya. Supaya bisa tahu kapan worksheet keluar kapan berikutnya. Nah, defaultnya worksheet itu akan dirilis setiap hari Senin. Hari Senin jam 8 pagi. Yang worksheet satu udah keluar. Kemudian deadline-nya itu adalah hari Jumat jam 5. Kecuali worksheet satu karena tugasnya agak banyak. Jadi deadline-nya selasa minggu depan. Untuk worksheet dua, tiga, empat, enam, itu deadline-nya adalah hari Jumat jam 5. Satu minggu waktunya. Satu minggu tuh lima hari ya. Lima hari kerja. Kecuali worksheet lima. Worksheet lima agak gede. Durasinya dua minggu. Akhirnya ada di sini-d sini. Kalau kayak gini nih, worksheet lima, makan dua baris. Artinya ya, release-nya di hari Senin minggu pertama dan deadline-nya hari Jumat minggu kedua. Kayak gitu aja baca. Worksheet enam. Quiz dua ada di mana, quiz tiga ada di mana, dan seterusnya ada. Terus quiz satu, topiknya apa aja ada di sini. Jadi informasi itu udah tinggal quiz satu, bab chapter satu dan dua. Dan seterusnya. Jadi nggak, quiz satu sampai mana, Pak? Quiz dua sampai mana, Pak? Tanya-tanya lagi, silahkan dibaca. Terakhir di Silabus ini. BRP itu versi panjang ya. Versi panjang dari Silabus ya. Jadi saya nggak jelas. Sama di sini. Cuma versi panjangnya aja. Jadi kalau mau baca versi panjangnya, bacanya di Silabus. Kalau baca versi panjang di BRP, kalau versi pendek di Silabus. Versi pendek di Silabus. Terus, balik di terakhir. Yang paling penting. Nilai. Worksheet ada enam. Enam worksheet. 20%. Persentase. Quiz ada tiga kali. Persentasenya 10%. Kemudian UTS satu kali, ya UTS satu kali ya. UTS 20%. Tidak ada UAS, tapi diganti case study. Case study bobotnya 50%. Jadi kalian tolong dikerjakan dengan baik. Bobotnya 50%. Kalau nggak ngerjain case study, nggak lulus. Ini ada task 1, task 2, task 3. Task 1, 15%. Task 2, 15%. Task 3, 15%. Laporannya 5%. Jadi task 1, task 2, task 3, laporan akhir. Kemudian, partisipasi. Partisipasi ini tambahan di luar 100% nilai. Ini dari kehadiran. Kehadiran di Zoom. Kehadiran di tutorial. atau di asistensi hari Kamis. Saya perlu sampaikan. Tidak wajib datang kuliah. Silahkan. Tidak wajib datang. Zoom ini nggak wajib. Datang hari Kamis juga nggak wajib. Cuma kalau nggak datang, berarti hilang nih yang 5%. Nggak wajib. Artinya, kalau kehadiran kurang dari 75% juga dapat ikut tes. Boleh-boleh aja. Silahkan. Bebas. Saya nggak ngasuh. Mau datang boleh? Nggak juga. Nggak apa-apa. Cuma ada konsekuensi. Dan konsekuensi lain dari tambahan 5% ini adalah tidak ada nego nilai di akhir. Tidak ada katerol nilai di akhir. Karena udah dikaterol dari Allah. 5%. Oke. Siapa sini ada pertanyaan? Silahkan. Ini bagian penilaian dan juga agenda perkuliahan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau dikomplain. Ada saran yang lebih baik. Silahkan. Kalau tidak, berarti disetujui. Silahkan. Kalian mau diklarifikasi. Kalian mau ditanyakan. Pak, buat izin bertanya, Pak. Silahkan. Buat nyari industri-nya itu. Tapi ada minggu-nya itu tanggal berapa? Pak, kayak minggu. Apa bisa mulai nyari dari sekarang? Oh, boleh. Iya. Makanya. Silahkan cari dari sekarang. Silahkan. Maksudnya setelah dapat kelompok, silahkan cari dari sekarang. Cuma, mungkin menjalin komunikasinya boleh dimulai dari sekarang. Tapi kalau mau wawancaranya, baiknya nunggu soalnya rilis ya. Nanti takutnya udah wawancara. Eh, ternyata spesifikasi yang diminta di soal, nggak sempat saya tanyain. Takutnya ada wawancara. Jadi itu spesifikasi mungkin bisa tunggu dulu. Tapi kalau mau cari, boleh sangat disarankan untuk cari dari sekarang dan komunikasi dari sekarang. Ini termasuk juga buat ini. Nyari buat kalian magang semester, dua semester lagi ya. Dua semester lagi kamu. Kalian, atau udah malah. Nggak, dua semester lagi ya. Dua semester lagi udah mulai magang kan MBKM. Sekalian aja gitu. Cari kandidat untuk magang. Buat ini juga. Buat tugas. Ciar komentar juga. Mungkin saya akan usahakan dan Pak Ari untuk merilis itunya, nggak lama-lama ya, soal dan spesifikasinya. Tapi nggak sekarang gitu, soalnya belum selesai. Spesifikasinya belum selesai disusul. Tapi mungkin kalau dirilis setelah UTS, kalau takut kelamaan ya mungkin sebelum UTS, mungkin mudah-mudahan sudah bisa kan berilis. Tapi ya proses resminya sih baru dimulai setelah UTS. Oke, bagian silabus dan BRP. Bisa disetujui sama-sama. Pertama komponen nilai juga bisa disetujui sama-sama. Ini komponen 50% itu bukan keinginan kami tim dosen ya. Ini titipan dari kapro di sistem formasi ya. Ibu putu. Jadi semua mata kuliah sistem formasi harus menerapkan case study. Sebanyak 50%. Jadi ya sudah. Cocoklah kalau gitu dengan rencana dan desain perkuliahan di Akom. Oke, setuju ya. Bisa disetujui ya. Setelah menulis BRP. Oke. Kemudian pendaftaran, daftar asisten dosen. Oke, sudah bisa dilihat sendiri ya. Pendaftaran kelompok silahkan lakukan. Survei peserta silahkan isi. Setelah survei peserta, kalian akan mendapatkan link untuk mendapatkan kupon ke Google Cloud Platform sebesar 50 dolar. US dolar. Lumayan tuh. 750 ribu. Eh enggak. 7. Sekitar gitu lah. 700 ribuan. 700 ribu. Itu untuk ngerjain semuanya. Tugas masalah-masalah. Nah, ini adalah bentuk kalian kami, apa namanya, kami percayakan untuk mengelola uang gitu. Kenapa? Karena yang namanya menggunakan Cloud itu setiap kali layanan apapun yang kalian gunakan itu mesti dibayar. Jadi hati-hati dan harus bertarung jawab menggunakannya. Jangan sampai kuliah udah mau selesai tapi duitnya udah habis. Jadi silahkan diatur baik-baik. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya maksimal habis 20 dolar, enggak sampai 20-30 dolar. Kalau penggunaan normal ya, sesuai dengan tugas-tugas yang dikasih. Tapi kalau kalian lupa matiin, tidak bertanggung jawab pakai resource yang ini, ya bisa jadi habis. Di luar yang 50 dolar, ini officially kredit untuk kuliah. Tapi saya juga ngasih tambahan 100 dolar. Tapi bukan di Google Cloud, tapi di AWS Cloud. Mungkin kalau yang udah ngisi formulir sampai tanggal 28 kemarin, saya udah nerima email. Ada nerima email, invitasi ke AWS Akademi. Nah, di situ, itu unofficial ya. Nggak saya, nggak dipakai di perkuliahan, nggak diajarin juga gimana cara pakainya, tapi silahkan gunakan. Nilainya 100 dolar. Jadi total kredit cloud yang bisa kalian pakai, itu adalah 150 dolar. Sekarang 2 juta rupiah. Jaga-jaga kalau misalkan kredit Google-nya habis, terus tugas masih ada yang belum dikerjakan, ya udahlah pakai AWS aja. Cuma kalian mesti effort sendiri nyari tahu gimana cara pakainya, karena nggak diajarin dikuliah. Cuma kreditnya saya kasih. Nah, itu untuk fasilitas perkuliahan. Ada pertanyaan sampai situ? Kalau ada kendala pada saat mengambil kredit, bisa langsung di-discord. Udah disediakan. Masalah apa gitu? Hasidur akan stand-by untuk solve kalau misalkan ada kendala mengklaim kredit cloud tersebut. Bagian terakhir dari teknis perkuliahan. Cukup ya, sampai 50 menit saya kagetnya untuk dijelasin. Untuk jadwal perkuliahan, karena saya masih WFH, saya pribadi masih WFH, Pak Ari sih udah offline. Jadi, untuk setiap Senin hari ini, kita akan daring by default. Defaultnya begitu. Dan yang Kamis itu offline. Di ruangan sesuai dengan siap. Tapi, saya dan Pak Ari setakat, saya dan Pak Ari akan gantian ngajar. Jadi, tapi ini infonya baru akan disampaikan di Discord, kalau memang rencananya akan digalankan. Jadi, di beberapa pertemuan, saya dan Pak Ari akan tukeran. Kan hari ini, di waktu yang bersamaan, Pak Ari ngajar kelas B offline. Jadi, nanti mungkin akan ada beberapa pertemuan switch. Saya ngajar kelas B offline, dan kalian akan diajar Pak Ari. Saya akan ngajar kelas B online, dan Pak Ari akan ngajar kalian di kelas secara offline. Kalau misalkan jam itu dilaksanakan, ruangannya adalah ruangan sesuai di siap. Ruangan sesuai di siap. Jadi, mungkin ada satu atau dua pertemuan, Pak Ari akan masuk kelas ini secara offline. Dan saya akan tukeran di kelas B ngajar online. Supaya apa? Supaya tetap ada rekaman. Karena kan yang offline nggak ada rekaman. Kalau online ada rekaman, jadi bisa dilihat lagi set of part. Itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Book teknis perpuliahan? Ini kita go through skele-nya. Ini skele-nya saya. Skele-nya saya ada lebih lengkap. Ini sudah saya upload. Sudah di-upload as dos juga. Semua tugas, quiz, semua sudah di-upload. Nanti rekaman akan saya upload di sini juga. Slide-slide sudah keluar. Tapi mungkin kalian baru bisa lihat yang week 1 dan week 2. Ini modelnya begitu. Kita akan... Oh iya, saya belum jelasin. Kita akan menggunakan... Kelas saya akan menggunakan flip classroom. Mungkin yang dulu DDP2 sama saya sempat bersinggungan sedikit dengan metode flip ini. Jadi, metode flip ini adalah kalau di kuliah normal, pada saat sesi sinkronus kayak gini, itu isinya adalah dosen ceramah. Habis dosen ceramah, dikasih PR. Nah, kalau di kelas flip, digeser dikit. Jadi, ceramah saya yang seharusnya dilakukan pada saat sesi sinkronus kayak gini, itu sudah saya tugaskan duluan sebelumnya. Sebelum perkulian, kalian ingin untuk baca buku, lihat video, dan baca materi perkulian lain. Nanti pas sesi sinkronus, kita akan bahas hal-hal yang seharusnya jadi PR. Misalkan ada soal, atau tugas tambahan, atau diskusi topik tertentu, yang biasanya ditanyakan sebagai PR di kuliah normal, akan kita bahas di sini, di sesi sinkronus. Termasuk tutorial asistensi. Masuk sesi sinkronus, kan? Jadi, kita nggak ada. Kalau kuliah lain, mungkin ada 3 SKS kuliah, tambahan 2 SKS lab, atau tambahan 1 SKS lab. Jarkom kan nggak ada. Sesi lab-nya masuk ke kuliah. Betul ya? Yang hari Kamis itu kan jam kuliah. Itu digunakan untuk tutorial. Jadi, modelnya begitu. Tapi, ini membutuhkan kalian, kerjasama yang baik dari kalian, untuk bisa mempelajari materi sebelumnya. Karena pada saat sesi sinkronus kayak gini, kalaupun saya akan mempresentasikan sesuatu, materi, nggak akan saya bahas semua. Akan saya bahas topik-topik yang kayaknya nih, kalau dipelajari sendiri mungkin akan sulit, atau juga saya akan bahas hal-hal yang kalian tanyakan. Kalian tanyakan, kita bahas. Ini model flip ya. Ini yang dulu DDP2 sama saya pernah. Modelnya mirip kayak gini, tapi nggak full flip classroom. Tapi hal flip classroom. Kurang lebih kayak gini. Ini kalian bisa baca setiap topik, ekspektasinya apa, dua sih pembelajarannya apa. Kemudian nanti ada slide, ada video. Videonya, video Profesor Kuros, kalau agak bingung menangkapnya karena bahasa seris, tapi pelan kok, beliau jelasinnya pelan. Bisa lihat videonya Pak Ari, yang pakai bahasa Indonesia. Nggak beda jauh. Apa topiknya? Tapi mungkin agak beda, karena versi yang Pak Ari itu udah 2 tahun yang lalu pakai buku edisi ke-7. Kalau video Profesor Kuros yang sekarang, pakainya buku edisi ke-8. Pasti ada beda. Sedikit. Kemudian worksheet, seperti biasa ini sebenarnya udah lengkap sebenarnya. Nggak saya rilis aja, karena kalau rilis kan overwhelming. Materi ini akan dirilis 1 minggu sebelum perkuliahan. Jadi kalau minggu ini, saya akan rilis materi minggu depan. Materi minggu ini udah saya rilis dari minggu-minggu yang lalu. Karena model flip itu membutuhkan kalian untuk mempelajari materi sebelum sesinya dimulai. Jadi udah saya akan rilis. Untuk minggu depan udah saya rilis hari ini. Sampai bawah udah semua. Udah saya taruh di skilis mulai, tinggal dirilis aja. Worksheet udah beres gitu ya. Pokoknya udah aman. Udah beres semua. Kecuali study kasus. Study kasus belum. Belum di-upload. Belum saya upload. Cuma ininya udah. Laporan wawancara, laporan simulasi, laporan implementasi, laporan hari. Cuma, apa namanya, dokumen tugas. Soalnya belum di-upload. Belum selesai. Quiz juga sudah. Quiz bagian bawah ya. Quiz bagian bawah. Kalau kalian bingung. Quiz sebelah mana ada di bagian bawah. Sudah. Goal seterusnya selesai semua. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin saya ada yang kelewat. Silahkan. Ada yang mau dipanyakan atau klarifikasi, saya persilahkan. Jadi saya sambil lihat daftar peserta, saya bisa membaca beberapa nama yang familiar ya. Sudah bareng sama saya DDP 2 tahun lalu ya. Saya bisa lihat yang dulu DDP C ya. Dulu pas DDP 2 C sama saya kan ya. Saya lihat beberapa. Mungkin yang belum ketemu saya ya saya mungkin pernah ketemu saya juga di MPTI. Mungkin ya. Jadi saya ngajar ya DDP 2 MPTI jangkong. Sama mata kuliah pilihan. Silahkan sampai sini dulu kalau ada pertanyaan. Saya ada 13 menit lagi satu SKS. pertama nanti habis itu saya mau ada mungkin beberapa slide mau saya tampilkan lah. Tapi gak akan dibahas semua. Mudah-mudahan clear semua. Mudah-mudahan rencana perkuliahannya bisa dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan begitu. Beberapa feedback dari tahun lalu. Karena tahun lalu itu dengan tahun sekarang benar-benar beda. Sudah saya rombak dan Pak Arie rombak perkuliahannya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih mengakomodir ini ya. Mengakomodir kebutuhan kalian di sistem formasi. Oh, satu lagi. saya paham ini mata kuliah wajib. Jarkomodat ini mata kuliah wajib. Artinya mata kuliah wajib senang gak senang suka gak suka kalian mesti ambil. Saya paham. Saya paham itu. Oleh karena itu saya mempersiapkan dua skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran pertama adalah skenario buat yang yang penting lulus jarkomodat aja sebagai penggugur kewajiban. Ya, gak apa-apa. Bidang minat saya bukan di sini. Bidang minat saya di bidang di tempat lain. Tapi tetap harus ngambil mata kuliah ini karena mata kuliah wajib prodi. Oke. Tidak masalah. Saya memahami. Memahami kalau ada mahasiswa yang punya pemikiran kayak gitu gak masalah sama sekali. Dan saya kasih saran begini. Kalau untuk tipe pembelajaran pertama kayak tadi begitu ya. Yang penting lulus. Saran saya adalah pokoknya kalian kerjakan tugas dengan baik, worksheet dengan baik, case study dikerjakan dengan baik, A bisa dapat. Insya Allah bisa dapat A. Gak ada masalah. Saya akomodir bagi yang ingin menjalani path pembelajaran seperti ini. Pokoknya yang penting materinya dipelajari, kuis dikerjakan dengan baik, worksheet dikerjakan dengan baik, tugas kelompok dikerjakan dengan baik, UTS dikerjakan dengan baik, bisa datang kuliah, datang tutorial, dapat poin, dan seterusnya bisa dapat A. Gampang, gak ada masalah. Bisa dapat A. Nah, ini untuk path pertama begitu ya. Kalau yang kayak gitu. Dan saya kira sih banyak yang begitu, ya gak ada masalah. Saya gak akan ada masalah. Kalau misalkan ternyata nih, setelah proses perkuliahan, kalian merasa, eh ini kayaknya saya tertarik dengan bidang ini, bidang infrastruktur, bidang infrastruktur. Walaupun prodisi seseformasi, gak apa-apa loh ya. Fokus di bidang infrastruktur. Karena saya juga satu tahun terakhir nih, udah ada dua orang. Mustafa, 2019, seseformasi. Tuh, TA-nya sama saya. Akan TA sama saya di bidang infrastruktur. Terus, 2018 juga ada. Leo, Leonardo, 2018, seseformasi. TA-nya sama saya juga. Ada Aziz, 2018, Ketua BEM. Itu juga TA-nya sama saya. Jadi gak ada masalah. Sama sekali. Sistem formasi fokus di infrastruktur. Nah, part yang kedua, saya sediakan bagi kalian-kalian yang ternyata merasa ini passion kalian. Bidang infrastrukturnya passion kalian. Kalau ternyata itu passion kalian, selain ikut kerjain tugas dan sebagainya, saya kasih fasilitas tambahan. Termasuk tadi, misalkan, silahkan tuh, Google Cloud Credit, 50 USD, AWS Cloud Credit, 100 USD. Silahkan manfaatkan untuk ngopeng-ngopeng dan sebagainya. Di setiap topik yang akan kita bahas, saya akan kasih pointer-pointer ke teknologi-teknologi terkini di bidang infrastruktur yang bisa kalian eksplorasi dilanjut menggunakan kredit AWS, atau kredit Google Cloud. Setiap topik akan saya jelaskan. Akan saya kasih arahkan. Jadi, kalian bisa eksplor lebih lanjut. Jadi, buat pas yang pertama, yang cukup lulus aja, nggak apa-apa. Lulus aja tuh nggak C ya. Bisa A gitu ya. Tapi A, tapi bukan passion, nggak apa-apa. Silahkan jalani pas tersebut. Kerjain dengan baik. insya Allah bisa dapat. Yang jalur kedua, yang merasa passion, ya harus A juga gitu ya. Tapi saya akan kasih pointer dan fasilitas tambahan supaya kalian bisa lebih memperdalam. Lebih memperdalam. Jadi kayak, ini batas minimum membuat A gitu ya untuk jarakomdat. Semua mahasiswa bisa ketemu ke level ini. Dan dapat A, nggak ada masalah. Saya udah set seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Asal dikerjain, dateng, dan seterusnya. Tapi buat yang pengen more, saya akan kasih fasilitas untuk bisa lebih dalam lagi. Kurang lebih kayak gitu. model. Jadi, jangan khawatir dengan pengulian. Dengan nilai. Jangan khawatir dengan nilai. Cuma memang saya nggak suka sama yang nego-nego nilai di akhir semester. Jadi jangan ya. Jangan nego-nego. Dan saya nggak suka juga sama yang nggak jujur ya, yang pelagiat. Nah, itu tolong ya. Di DDP 2, saya udah keras sama semester 2 padahal kan ya. Tapi di semester ini, saya lebih keras lagi. udah semester 5 kalian soal. Jadi jangan. Jangan pernah sekali-kali meng-copy pekerjaan orang lain. Kerjain aja. Nggak bisa tanya ASDOS. Yang penting dikerjain sendiri. Dengan baik. Ada pertanyaan? Lagi? Kalau saya sudah slide kalau begitu. Saya harus stop share dulu. silahkan kalau ada yang mau ini aja ya. Open mic aja langsung. Nggak ada masalah. Oh, saya harus full sign screen ID biar kelihatan semua. Kita tutup-tutupin dulu. Saya tutup-tutupin dulu ini personal window saya. Oke. Ini enggak akan saya bahas semua sih. Waktunya cuma 50 menit terakhir. Saya keren-keren juga. Terima kasih poin. Saya full tunjuk di score juga ya. Ini di score silahkan ya. Manfaatkan sebaik-baiknya ya. Udah lengkap saya juga. Sementara ini yang udah banyak di posting nyari kelompok kalau ada yang masalah yang lain silahkan di score juga ya. Dan seperti biasa saya ingatkan jangan pece jangan pece jangan japri post aja disini. Anonim juga bisa kayaknya saya kalau nggak selalu dia sudah nyiapin anonim. jadi silahkan kalau mau anonim juga nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai. Sini ada beberapa overview yang mau saya presentasikan dan juga beberapa hal-hal yang saya tunjukin. Ada pertanyaan dulu sampai sini. kalau ada tidak ada pertanyaan kalau tidak ada saran masukan saya menganggap kalian setuju gitu ya dengan dengan aturan yang sudah saya presentasikan tadi mengenai perkuliahan. Kalau nggak ada yang tanya kalau ada yang tanya boleh silahkan atau mau ngasih saran boleh saya persilahkan tidak ada sudah siap kalau ini mestinya sih seharusnya by this time beberapa dari kalian ya saya bilang beberapa saya nggak expect semua ini beberapa memang sudah download sudah download slide-nya sudah dilihat lihat at least ya kalau belum dibaca slide-nya dilihat-lihat slide-nya mungkin beberapa saya duga sudah punya bukunya entah bagaimana caranya saya nggak peduli silahkan ya yang penting kalian punya bukunya sudah baca bab satu atau mungkin beberapa dari kalian bahkan sudah menonton video Profesor Kuros mengenai bab satu silahkan kalau ada Profesor Kuros di videonya di bab satu ngasih ngasih apa namanya ngasih pertanyaan menarik di video terakhirnya tuh katanya who govern the internet who use the internet kalau saya dua video terakhir itu ya itu menarik saya juga di kuliah ini pertemuan pertama slide pertama akan saya kasih bantuan pertanyaan untuk menemani perkuliahan selama satu pekan ke depan ini ada dua ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan setiap pekannya ini pertanyaannya sama terus ya setiap pekannya pertanyaannya akan sama terus pertanyaan pertama mengapa internet saya bermasalah bermasalah itu cuman-cuman ya terserah apa lemot gitu misalkan tomati pokoknya bermasalah definisi bermasalah yang kedua bagaimana kominfo mencensur website terlarang ada lah website yang lagi ramai kan ya gak cuma website pornografi begitu tapi website website steam saya gak tau udah dibuka atau belum paypal dan sebagainya gimana sih caranya kominfo bisa itu nah pertanyaan ini akan saya tanyakan setiap pekan makasih sewajar komdat saya harapkan bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih teknis lebih teknis dibanding orang awam pada umumnya jadi pertanyaan ini akan saya tanyakan terus setiap pekan dan nanti saya minta kalian jawab sesuai dengan materi yang udah kita pelajari pada pekan teks pekan satu ini adalah pertanyaan coba saya ajukan untuk pengetahuan umum sebelum kalian ikut pilih jarum ada yang mau volunteer jawab pertanyaan dua pertanyaan ini pertanyaan satu dan pertanyaan dua gak harus udah baca berdasarkan prior knowledge yang kalian punya aja pertanyaan pertama mengapa saya bermasalah yang kedua bagaimana kominfo menyensor website yang larang ada yang mau coba volunteer coba volunteer satu-satu pertanyaan pertama satu orang pertanyaan dua satu orang silahkan gak usah silahkan silahkan mau jawab pertanyaan yang mana yang nomor pertama kalau internet lemot itu bisa jadi karena ada paket yang lost saat ditransfer karena gak mampu disimpan di dalam kurang salah namanya link kurang salah nah terus kalau tidak jumlah paket yang diterima sama yang disalurkan itu lebih banyak yang diterima sehingga ngantrinya jadi panjang panjang banget itu sih kurang lebih kalau mati gimana lagi bro internet saya mati kan sering internet saya mati kenapa internet saya mati itu kayaknya kenapa kalau yang tadi saya baca saat terjadi propagasi itu ada kayak server atau intinya ada bagian yang error di pathnya itu ada yang error sehingga bisa jadi gak bisa konek ke end to end dari disini ke tujuannya gak bisa konek karena ada yang oke oke baik ada lagi itu ya mungkin dari yang lain terima kasih satu lagi yang pertanyaan kedua ada yang mau coba volunteer untuk jawab eh ini gak ada benar-benar salah ini bukan pertanyaan yang nanti ditanya di ujian juga bukan ini pertanyaan untuk membantu kalian belajar ada yang mau coba jawab pertanyaan kedua bahkan lagi rame ini disensor gak bisa akses internet gitu ya sama kementerian kominfo ini kaya-kaya kementerian kominfo itu ngapain sih yang dilakukan sama mereka gitu sehingga dia bisa mencensor bisa bisa ngatur-ngatur orang Indonesia bisa akses website ini gak bisa akses website yang itu kaya-kaya gimana caranya oke yuk ini pertanyaan kedua silahkan ada yang mau coba jawab ini gak membutuhkan pengetahuan prior knowledge aja kalian sotoy juga gak apa-apa gak ada jawaban benar-benar salah gitu disini silahkan ada yang mau coba jawab pertanyaan yang kedua izin jawab coba pak silahkan ini berdasarkan yang saya kemarin hasil coba-coba tapi kemarin pas di blog itu kan saya juga mencoba-coba kayak gimana cara nge-circumfennya kalau berdasarkan hasil kemarin mungkin ininya sih di DNS si ISP jadi disuruh si ISP disuruh oleh Cominfo mungkin supaya DNS record buat website-website yang dilarang ini jadi di-redirect ke halaman blokirnya itu terus selain itu juga kemarin soalnya kalau gak salah udah nyoba juga walaupun udah ganti DNS tetap gak bisa karena gak di-encrypt tapi setelah dipakai DNS over ATTPS jadi bisa jadi mungkin dia DNS query-nya juga di ini juga mungkin dilihat juga ini tujuannya kemana yang di-request apa jadi kalau gak di-encrypt jadi gak bisa mungkin gitu sih pak oke baik terima kasih Faris terima kasih Gibran menarik ya jadi tadi dari Gibran udah keluar kata-kata kunci kayak paket data yang dikirim bagaimana sih mungkin gak nyampe mungkin nyampe tapi lama nyampe-nya kalau nyampe-nya lama jadinya lemot mungkin gak nyampe jadinya gak ada konek terima kasih tadi Faris udah menyinggung DNS itu kita akan bahas DNS kita bahas oke kita akan bahas nge-redirect jadi DNS recordnya nge-redirect ke tempat lain gimana maksudnya itu itu kita akan bahas kalau belum paham yang lain gak ada masalah nanti kita akan pelajari terus kalau pakai DNS masih bisa diakali karena masih bisa dibaca gitu ya kok pemerintah bisa baca query DNS kita gitu gimana caranya terus kalau pengen pemerintah gak bisa baca mesti gimana tadi udah keluar beberapa kata kunci dan itu semua kita akan bahas learning question ini saya taruh di depan untuk mengarahkan kalian mengarahkan kalian sebenarnya apa yang perlu saya cari gitu ya knowledge apa yang perlu saya cari tiap kalian pasti akan dapat jawaban yang berbeda untuk dua pertanyaan ini dan itu gak ada masalah gak ada benar dan salah mungkin tadi Faris udah nemu tuh sampai DNS udah sampai ke topik itu topik yang akan kita pelajari di bab kedua ya di pekan kedua udah nemu sampai situ mungkin ada yang belum nah ketika proses kuliah ini dalam flip classroom saya meng-encourage kalian untuk berbagi supaya apa supaya masing-masing dari kalian mengkonstrak pengetahuannya masing-masing berdasarkan informasi dari saya berdasarkan informasi dari buku berdasarkan informasi dari teman kalian fungsi saya disini apa klarifikasi kalau kalian merasa eh bener gak ya konstrak pengetahuan saya mengenai pertanyaan ini udah bener belum ya tanyakan ke teman ke saya nanti kalau konstraknya belum benar saya akan perbaiki itu fungsi saya disini bukan ngasih ilmu begitu saya disini bukan untuk ngasih ilmu tapi untuk memperbaiki kali aja keliru sedikit pemahamannya oke saya akan luruskan kalau enggak yaudah kalian konstrak pengetahuan sendiri nah dua pertanyaan ini saya kasih untuk membantu kalian melakukan itu buat yang jalur pertama nih ini dua pertanyaan buat yang jalur pertama buat yang jalur kedua silahkan kalian cari pertanyaan lain cari pertanyaan lain pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kalian mengkonstrak pengetahuan boleh di-share di kuliah ini juga ke teman-teman yang lain pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian ini kayaknya penting nih pertanyaan ini supaya saya bisa paham boleh di-share tapi kalau untuk yang minimum requirement kuliah jarum dua pertanyaan cukup deh kalau di akhir kuliah kalian udah bisa jawab dua pertanyaan dengan benar-benar teknikal dan sangat mantap oke berarti sudah paham begitu nah itu kira-kira yang akan kita lakukan di pergolahannya oke terima kasih Faris terima kasih Brian untuk intronya itu sudah sudah menjawab bagian kecil dari pertanyaan oke kita lanjut nah ini dua pertanyaan ini kemudian kita lanjut ke sini ya chapter 1 itu sebetulnya masih kulit ya masih intro-intro oh iya Asdos udah nge-upload itu juga wiki ya untuk chapter 1 jadi dua tahun yang lalu itu tugasnya disuruh bikin rangkuman untuk chapter 1 jadi kalau kalau masih kurang buku kurang slide kurang lihat-lihat wikinya itu udah hasil resumo mereka untuk chapter 1 jadi di chapter 1 goalnya adalah kita pengen dapetin big picture-nya aja dari internet jadi memang internet itu kata kunci yang akan kita pelajari ya kalau ngomong jaringan komputer itu ya internet gitu bukan yang lain oke apa itu internet apa itu protokol nah ini pertanyaan dari profesor ini kalau mau ini boleh ini jadi learning question juga untuk bantu kalian konsep pengetahuan mengenai jar komputer nah kemudian yang akan kita pelajari yang kedua adalah ternyata internet itu terdiri dari komponen-komponen kecil dua komponen paling besar dari internet yang pertama namanya age yang kedua namanya core ada age ada core ada diagramnya disini apa sih age apa itu core ini ada ini mungkin mungkin sudah dengar mungkin belum ada yang sudah pernah istilah age computing atau samsung galaxy age deh apa age itu artinya apa ada samsung galaxy age itu udah lama juga ya samsung galaxy s7 age udah lama ada yang ada yang ngerti gak age itu maksudnya apa coba tulis di chat kalau tau age itu maksudnya apa samsung galaxy age ya age itu ujung ya age itu ujung samsung galaxy age itu kenapa dikasih nama age ada yang di baru 4 tahun yang lalu juga sih kalian mungkin pernah lihat kenapa samsung galaxy age dikasih nama s7 age itu kenapa dikasih nama age ujungnya gak beda itu gitu ya nah itu age lawan dari age adalah core core tengah bagian apa sih ujung-ujung internet itu apa tengah itu internet itu apa ya di chat lagi kita lihat ya bener age itu curve pinggir-pinggirnya jadi ujung bener-bener jadi focus age itu adalah ujung kalau ujung internet itu apa nanti kan kita bahas sedikit kemudian performance ini penting kan kalian di akhir diminta untuk mengevaluasi sebuah jaringan topologi jaringan kalian diminta mengevaluasi kalau mau mengevaluasi kan mesti tahu ya yang dievaluasinya apa ya at least ini adalah beberapa parameter yang biasa digunakan untuk mengukur performa dari sebuah sistem atau internet loss delay throughput dan seterusnya at least tiga lah nah ini kalau gak salah di buku nih dibahas detail hitung-hitungannya di quiz tuh kayaknya keluar juga hitung-hitungannya tapi masalahnya di kelas saya gak akan bahas kadang-kadang gak dibahas karena gak sempat dibahas jadi siap-siap gimana ngitung loss gimana ngitung delay bagaimana ngitung oke kita mulai ya fun internet connected device oke ini dulu tahu zaman saya saya belajar jarkom itu tahun berapa berarti 2000 tingkat tiga ya tingkat tiga kan berarti 2009 saya pertama kali belajar jarkom itu 2009 dengan ibu betty ibu betty purwandari sekarang beliau gak ngajar jarkom gak ngajar S1 juga jarang beliau ngajarnya S2 MTI MIK DIK sama bu betty purwandari dulu tuh gak relate banget bukan gak relate sih kurang relate internet mentok-mentok website aja website website udah gitu website-website aja yang biasa yang kalau dalam pikiran kita kalau ada keyword internet itu ya website tapi udah zaman sekarang enggak ya zaman sekarang tuh semuanya udah connected berarti ada teknologi teknologi lain berarti kan selain website yang perlu dipelajari nah ini mesti kalian ini juga jadikan learning question oke apa itu internet apa itu protokol nah biasanya orang itu agak males kuliah jarkom dat atau jarkom ya karena abstrak yang dipelajari apa jadi sebenarnya inti dari kuliah jarkom itu teorinya adalah membahas protokol protokol itu apa coba protokol itu apa kalau bahasa sederhananya ada yang mau bisa jelasin jadi protokol itu apa ya bahasa Indonesia juga udah ada bahasa Indonesia kan ya protokol itu sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia juga ada protokoler kalau ada presiden ada protokol jadi protokol itu apa ya kalau ada yang mau jelasin pakai bahasa sederhananya protokol itu apa Lata cara Boleh Aturan Boleh SOP Pas itu ya SOP ya SOP protokol itu Tapi Kenapa harus ada SOP Kiranya kenapa Maksudnya Ada presiden Ada SOP nya Ini ada SOP nya Kenapa sih Diperlukan SOP itu Supaya apa Kita perlu SOP Supaya apa Supaya ada standar Supaya Kalau udah ada standar Itu apa Ekspektasi yang kita dapat Itu gimana Kalau ada standar Supaya teratur Betul Supaya teratur Supaya semuanya Berjalan dengan baik Supaya semua Berjalan dengan Sistematis Boleh kita Teratur Nah Kalau di jaringan komputer Di internet Kenapa kita Bahas protokol Jadi protokol itu SOP nya internet Supaya apa Supaya Minimal Apa namanya Keterlibatan manusia Dalam internet Minimal Jadi semuanya Sudah berjalan dengan Otomatis Secara Secara Teratur Kalau ada yang Meleng dari SOP nya sedikit Dia gak akan jalan Paket yang dikirim Gak akan nyampe Dan seterusnya Maka mesti ada Protokol Ini saya kaitkan dengan Objektif learning Tadi ya Yang saya bilangnya Efektif dan kognitif Learning objektif A paling tinggi 6 Kalau dalam konteks Afektif Itu artinya Topik yang ditulajari Sudah Mendarah daging Meresap dan Mendarah daging Sehingga Kita berperilaku Sesuai dengan Topik yang dibahas Misalkan Salah satu Topik yang Dibahas Di kuliah SDA Kuliah Topik kuliah Di kuliah SDA Misalkan Ada sorting Topik sorting Ada gak Yang Sadar Tidak sadar Kalian di rumah itu Karena saking Meresapnya Topik sorting Kalian melakukan Sorting Secara tidak Secara Secara tidak Apa istilahnya Dalam bawah sadar Kalian melakukan Sorting Di rumah Ada yang mau cerita Pernah gak Ngalamin kayak gitu Misalkan Topik sorting Itu karena Saking udah meresapnya Di rumah itu Kalian Gak sadar Gak 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 berniat Melakukan sorting Tapi kalian melakukan Sorting Ada yang mau cerita Akhirnya Pernah gak ngalamin Kejadian gitu Gak di rumah Di sekitar kalian juga Ini topik Topik sorting Saya lagi bahas Topik sorting Ada yang ini gak Ada yang pernah Melakukan kayak gitu gak Misalkan punya buku Saya kayak gitu Punya buku Itu ya Buku di rumah Terus mau taruh di rak Biasanya kalian ngapain Cara kalian naruh buku Biasanya kayak gimana Pasti beda-beda Ada yang mau share gak Kalian punya buku Di meja belajar Terus Ditaruhkan Biasanya kayak gimana Cara naruhnya Naruh bukunya Nyusun bukunya Bener Sama kayak saya Pasti dari buku yang gede dulu Ke kecil Karena kalau gede Kecil gede lagi tuh Gak enak dilihat Nah ini adalah Contoh ketika Topik sorting Sudah mendarah daging Sudah Levelnya sudah A6 A6 itu Mendarah daging A1, A2, A3, A4, A5 Masih ya Oke lah Ngerti aja Tapi Disuruh sorting Enggak Males Itu belum Mendarah daging A6 itu udah Mendarah daging Ekspektasi Kuliah Jarkom Inti dari kuliah Jarkom Itu intinya Tentang protokol Tentang SOP Tentang aturan Hidup dengan aturan Dengan tertib Jadi Kalau kalian Setelah kuliah Jarkom Dan Bener-bener Topiknya Mersap Itu mestinya Kalian jadi orang Lebih tertib Ini inti dari kuliah Jarkom Kuliah networking Tentang protokol Ini Jelas Rules Yang ngomongin tentang itu Kalau human protokol Kan aturan-aturan Yang ada di kehidupan manusia Termasuk law Hukum Kalau di komputer Ada banyak Network Protokol Jadi semua komunikasi Yang dilakukan di internet Itu minimal Keterlibatan manusia Gimana bisa Bisa Dengan adanya protokol Karena ada protokol Jadi semuanya otomatis Benar-benar otomatis Almost otomatis Karena tetap Ada yang mengatur Ada yang Konfigurasi Dan seterusnya Nah ini contoh Salah satu protokol Dibandingkan antara manusia Dan Internet Ini kan Kalau orang Mau nanya jam Biasanya pakai bahasa-bahasa dulu dong Nggak langsung Mau nanya jam Jam itu nggak Jam berapa Ke orang stranger Yang nggak dikenalkan Nggak mungkin ya Hai Wah ini Kalau di Kalau di Indonesia Biasanya Kalau nanya orang Tidak dikenal Biasanya nanya apa ya Saya Sudah lupa 7 tahun yang lalu Kalau di Di Australia Di sini Orang itu Kalau ketemu orang Nggak kenal Biasanya ditanya apa Yang ditanya itu cuaca Eh kayaknya Hari ini Cerah ya Oh iya Cerah ya Makanya saya juga Mau keluar Oke Ujungnya misalnya Nanya jam Oh boleh tanya jam berapa Kalau orang sini biasanya gitu Ada protokolnya Nggak ujung-ujung Nanya jam berapa Nggak begitu gitu Nah ini protokol Manusia Di komputer juga ada Misalkan protokol Untuk transport layer TCP Ada protokol Transport layer UDP Ada protokol Untuk HTTP Ada protokol Jadi semua protokol itu adalah Dibuat untuk Keteraturan gitu kan Sehingga dia bisa berjalan Dengan minimal Keterlibatan manusia Nah itu yang akan kita pelajari Inti dari kuliah Jarkomdan itu Protokol semua Di setiap layer Protokolnya apa Cara kerjanya bagaimana Apa yang diatur Dan sebagainya Cuma kan kalau Dibahas Protokol secara Leterlekan Aturan-aturan kan Ini ya Nggak relate gitu ya Makanya kita Gunakan macam-macam Mulai dari latihan langsung Hands on Ngerjain soal juga Praktikum langsung Nyobain langsung Dan sebagainya Eh kalau mau ada tanya Di interrupt aja saya ya Either di On mic Lebih baik on mic langsung Tapi kalau di chat juga Nggak apa-apa Kalau ada yang mau tanya Silahkan Oke Nah Terus Lanjut Nah ini tadi Kita bahas bahwa Internet terjadi dari dua Ada edge Ada core Nah ini kalau Di gambar Diagramnya itu kan Kayak gini ya Internet itu ya Ada Devices kita Laptop, handphone Mobil mungkin Tesla udah konek ke internet kan Pulkas dan sebagainya Konek ke internet Terus ada Internet service provider Kayak Telkomsel Telkom Indosat Dan sebagainya Begitu kan Nah kalau kita lihat Di diagram ini Yang dinamakan dengan Ujung Atau edge Itu adalah Benar-benar Bagian akhir Dari internet Yaitu devices Kita Ini yang disebut Sebagai edge Ya Server juga edge ya Server Server itu Posisinya di ujung Posisinya di ujung Nah Fokus Di ilmu komputer Dari Vasilkom Itu kita Mayoritas akan Fokus di edge Kalian bikin Kalian kuliah Pwp Deploy web Di server Ujung juga Kalian bikin program Jalan Di internet Koneksi Aplikasi chat Aplikasi Sistem formasi Semuanya di ujung juga Nah Karena kita memang Fokusnya disini Di edge Kalau kawan-kawan kita Di Teknik Telekomunikasi Di elektro Di fakultas teknik Mereka akan belajar Bagian yang ininya Misalkan nih Koneksi Dari edge Ke core Itu lewat mana Lewat router Kita belajar dikit aja Kita belajar untuk tau aja Tapi detailnya Kita gak akan bahas Termasuk yang ini Corenya Gitu kan Ini kalau yang XXXX itu Bulet itu Ada yang tau gak Itu apa ya Bedanya sama yang kotak Ada yang tau gak Yang bulet-bulet Bedanya apa Yang kotak Tadi soalnya Bukan edge Kalau edge itu gak ada Edge itu ya Alat-alat gini aja Yang kita tau Handphone Tapi pas ngomongin Physical media Dan ngomongin core Itu ketemu Alat-alat yang Bulet-bulet Dan kotak X Itu namanya apa ya Dan fungsinya apa Nah itu nanti Kita akan pelajari Yang bulet itu Router Yang kotak itu Namanya Switch Nanti tolong tanya Tapi kayaknya Saya tidak mempersiapkan Untuk dibawa alatnya Tapi gak tau deh Saya nanti bisa Mungkin tanya ke ITF Kali aja bisa diliatin Gitu ya Alatnya kayak gimana Yang namanya Guter itu Bendanya kayak gimana Kan kalian di kampus Jadi bisa lihat Tahun lalu gak bisa Semuanya online Kita akan fokus With edge Walaupun Di kulir ini Dibahas juga Gitu ya Baik Router Bagian core Maupun di physical media Access network Nah Access network Dan physical media ini Hubungannya dengan apa Hubungannya adalah Bagaimana kita terkoneksi Dengan Dengan internet Karena yang dimaksud Dengan internet adalah Once Data kalian Connect ke Yang bulet Bulet itu tuh Bulet X Ketemu Bulet X Yang pertama Itu biasanya Posisinya ada Di rumah kalian Atau di kampus Lewat dari itu Sudah dinamakan Internet Lewat ke sana Jadi selama Di dalam Di dalam router Di dalam jaringan Yang warna Bulet Bentuknya Bulet X Itu belum ke internet Masih di dalam Di dalam jaringan Internal Lewat dari itu Sudah internal Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana connect Ini di slide Ada dibahas Detail banget Ada beberapa skenario Contoh skenario pertama Skenario rumah Ini tapi saya skip Aja banyak nanti Ini contoh rumah Rumah itu Biasanya kalian punya Router ya Di rumah ya Wifi router Sebetulnya Router itu Gambar kayak gini ya Ini router kayak gini kan Di rumah ya Ada yang belum pernah lihat Di rumah kayak gini bentuknya Di rumah kalian Atau di Secre Square Ada tuh nempel Di atas ya Ini namanya Access point Tapi Access point Untuk wifi Yang biasanya ada Di rumah-rumah kalian Itu di dalamnya Udah include router Makanya orang nyebutnya Router Padahal itu access point Cuma di dalamnya Itu gabung Dua benda ini Itu digabung Jadi satu Makanya nyebutnya Router Biar aja Biar enak Kalau nanya ke telkom Juga Internet mati Ya restart Routernya Bilangnya gitu Padahal benda Yang kayak gini Namanya access point Tapi dalamnya Memang udah ada Routernya Jadi udah included Dari situ Dia akan connect Kesini Nah itulah Yang akan connect Ke internet Biasanya Koneksi ini Disediakan Koneksi yang bagian ini Bentuknya kotak ini Disediakan oleh ISP Entah profilnya kalian apa Gitu Teri Komsel Apapun itu Nyediain itu Dan itu Lewat Terus itu Sudah dinamakan Sebelum itu Masih di Internal Bisa kabel Koneksinya Bisa modem Pernah denger juga kan Istilah modem Modem Kalau denger istilah modem Bentuknya kayak gimana Modem Enggak Kalau kita bilang aja Modem Modem itu kayak gimana Biasanya Yang USB itu Yang colok itu juga Modem Tapi itu bentuknya Enggak ada masalah Apapun itu Yang penting modem itu adalah Dia itu alat Yang membuat Kalian Bisa terkoneksi Terhubung ke internet Siapa yang menyediainnya Service itu Ya ISP Jadi kita akan bahas Gimana sih Bisa ada Lewat ke internet Dan sebagainya Ini contoh Rumah Nanti ada istilah Isilah lain Ini bisa di skip Nanti kita akan belajar Ada firewall Nap Dan sebagainya Kita akan belajar Ini Contoh di rumah Contoh di kampus Oh ini Typical wireless Kecepatannya berapa Wireless juga Topik Dibahas di Jarkomdat Oh iya Saya mau Belum sampein Bedanya Jarkomdat Sama Jarkomdat Satu lagi yang beda adalah Kalau di Jarkomdat Itu gak bahas security Mohon maaf ya Karena Topiknya udah Ag banget Dan security Di sistem formasi Itu akan dibahas Detail di Pengantar Keamanan informasi Eh sorry Pengantar Keamanan informasi Ya betul Pengantar Keamanan informasi Dan manajemen Keamanan informasi Kalau digital forensik Kuliah SI atau ILKOM Saya lupa Nah itu Nanti akan dibahas di sana Tapi kalau di ILKOM Itu udah dibahas Di Jarkom Di awal Udah dibahas Tapi di Jarkom Gak bahas Wireless Network Sementara di Jarkomdat Dibahas Wireless Network Nah ini kalau Industry Atau organization Saya tadi di awal bilang Industry Salah ya Organization Enterprise Kalau di kampus Misalnya atau di kantor Biasanya modelnya Kayak gini Dia pake switch Nah kita akan pelajari Switch itu fungsinya apa Terus biasanya Di dalam Sebuah enterprise Network Itu juga ada server Ada Devices yang terkoneksi Pake kabel Ada juga devices Yang terkoneksi Pake wifi Banyak Itu Perbedaan Nah itu bagian Age Jadi Age itu sesuatu yang dekat Ke kalian Ujung Kita ujung Kita ada di ujung Rumah Di kampus Itu ada di ujung Terus Yang dimaksud dengan core Yang bagian mana Nah yang bagian core ini Kerjaannya ISP Sebenarnya Di anak-anak Di fakultas ilmu komputer Baik itu ilmu komputer Bapak itu ilmu komputer Bapak itu informasi Gak perlu belajar Begini-ginian banget Cuma ya cukup tahu aja Jadi Inti dari Core Network Adalah router Di dalam router Itu melakukan Istilahnya ketika Kita mengirimkan data Mengirimkan paket Begitu ya Ke internet Dan melewati sebuah router Istilahnya adalah Paket switching Paket switching ini Memiliki karakteristik Store and forward Ilustrasinya kelihatan tuh disini Jadi Bentuk paketnya itu Dikirim Dari komputer kalian Atau dari handphone kalian Dari device kalian Ke router Kelihatan kayak gitu ya Dikit-dikit Sampai terisi disana Terus Distore disana Jadi ini Di router ini punya Buffer ya Punya memori Disimpan dulu disana Terus di forward Ke router yang lain Forward lagi Forward lagi Forward lagi Sampai nyampe di tujuan Kalau gak kebayang Bayangkan Lari Estafet Bayangkan Lari estafet Lomba lari estafet Ada 4 pelari Pelari pertama Bawa tongkat Tongkatnya kasih ke pelari kedua Diambil Kasih ke pelari ketiga Sampai Sampai finish Nah itu yang dilakukan oleh Router Jadi nyampe Disimpan satu router Kirim lagi ke router yang lain Dan seterusnya Dan seterusnya Dari mana Sebuah paket Tau Saya harus ke router Yang mana Oke Sini Ini intro dikit aja Berarti di bawah Dari Kira-kira Dari mana Sebuah paket Halaman website Skele C-S-U-E-C-I-D Dari mana dia tau Supaya nyampe Ke komputer kalian Padahal router Di tengahnya itu Banyak banget Bisa kemana-mana Kira-kira Dari mana Dia tau Berarti diperlukan apa Supaya dia tau Supaya bisa nyampe Dari source Ke destination Kok tau ya Memangnya ada yang nganterin Ya ada alami Logikanya Ini kita Simple-simple aja Pak pos itu juga kan Dia nganterin Pos Surat kita Atau paket Pak pos udah gak zaman Pak pos udah gak zaman Sekarang mah kurir ya Kurir gojek Tau dari mana Kalian pesen go food Dari restoran tertentu Nyampe ke rumah kalian Ada alamatnya Selain ada alamat Ada apa lagi Kalau kurir gojek deh Kalau kurir gojek tuh Punya apa tuh Tau kok dia Oh saya harus nganterin ke Rumahnya Faris nih Kurir gojek punya apa Supaya dia bisa tau Gak nyasar ke rumah yang lain gitu Makanannya Ada GPS Ada map ya Ada peta ya Nah Itulah yang dilakukan Dalam Foreigner Jadi Yang pertama Ada yang disebut sebagai Routing Routing Penentuan routing Ada forwarding Diteruskan Dua prinsip itulah Yang dilakukan Di bagian Corner Routing And forwarding Nanti kita akan bahas Lebih baik Nah sekarang Kita bahas Satu-satu Jadi Kalau Pertanyaan tadi ya Kalau internet saya lemot Itu kenapa Biasanya ada delay Delay itu ternyata Ada banyak nih Kalau dalam konteks Paket switching Ini pertama nih Dibilang Ada paket Transmission delay Transmission Kalau disebut dengan Transmission Itu adalah Ketika dia mempush Dari satu Node Ke node yang lain Dipush Proses pushingnya tuh Kayak gini Proses push Kadang-kadang cepat Kadang-kadang lambat Kira-kira Ini paket Kalau ada Ilustrasi kayak gini Kita mau mempush Sesuatu dari satu tempat Ke tempat yang lain Air lah Misalkan gitu Yang membuat dia cepat Dan yang membuat dia lambat Apa? Faktor apa? Anggap aja Ini air Ini ada tempat penampungan Air satu Ini ada teman penampungan Air lain Ini disalurkan dengan pipa Kira-kira Ini Air itu mau dialirkan Dari sini Ke B Apa yang membuat Air di B Cepat terisi Dan apa yang membuat Air di B Lambat terisi Apa? Apa hambatan? Yang menghambatnya apa? Ini dalam konteks ini aja dulu Air dan pipa Kira-kira yang membuat Perhambatnya apa? Diameter pipanya pak Iya benar ya Ini ada Sini nih Kecil apa gede? Ini lubangnya Oke Itu satu Maka Yang dimaksud dengan Transmission delay Itu adalah L per air L itu ukuran Ukuran paket Yang mau dikirim Air itu adalah Rate Rate dari Atau ukuran Pipa Kalau Paketnya gede Ukuran pipanya Kecil Lama dong Kalau Paketnya kecil Pipanya kecil Cepat Paketnya kecil Pipanya gede Cepat Masuk akal aja Logiknya aja Jadi gak usah Bingung-bingung Dan gak usah dihafal Transmission delay Itu apa Ada pertanyaan Sampai sini Oke Nah itu saat Tinggal 17 menit lagi Oke Itu satu Ini hitungan Hitungan ya Silahkan Tapi Pahami ya Yang dimaksud dengan Transmission delay Itu kayak gini Terus Karena prinsipnya Store and forward Jadi Si paket yang di Forward ke Node yang lain Itu mesti Ngumpul semua dulu Baru dikirim Ini baru yang pertama ya Paket transmission delay Apalagi nih Karena kita Lagi bahas Core network Apalagi nih Problem yang mungkin Terjadi ini Menjawab pertanyaan Yang pertama ya Mengapa internet saya Bermasalah Silahkan nanti Di konstruk Pengetahuannya Oh jadi Kalau internet saya Bermasalah itu Oh begini Silahkan Oke Problem yang kedua Bisa jadi Ada antrian Sudah disinggung Sama dia bukan Kok antri sih Ingat Kan store and forward Berarti Store Router itu akan Mengirim Eh sorry Akan menyimpan Punya buffer Kalau buffernya penuh Berarti ada antrian Paket yang dikirim Jadinya Lebih lambat Nah ini proses Antrian yang terjadi Jadi Let's say Jalannya udah Gede Tapi buffer di Routernya Kecil Tetap aja Ngantri kan Karena harus Store and forward Prinsip dari router Harus di store Penuh Ngantri dong Gak bisa masuk ke router Jadi ibaratnya kayak Ini kalau gak salah Di buku itu Di ilustrasinya Pintu tol ya Dan ini juga Suka terjadi kan Kalau lagi mudik Sebenarnya Jalan tolnya kosong Tapi ada antrian Menumpuk di pintu tol Gitu kan berita kan ya Nah si antrian Menumpuk di pintu tol Itu ilustrasinya Sama kayak Kayak ini Jadi yang gak bisa Gak bisa kesini Gak bisa lewat lah Orang Orang Sebelum dia Mesti lewat kesini Kan dia mesti masuk Ke router dulu Dan kalau di routernya Ngantri ya gimana Nah itu Problem yang berikutnya Yang mungkin terjadi Yang membuat internet Saya membuat Ada antrian Kira-kira Antrian itu Disebabkan oleh apa ya Ini Kita pakai analisis Tadi kan udah bahas Dikit Kira-kira Apa yang mungkin Menyebabkan Terjadi antrian Pada sebuah router Dan apa Solusinya Maksudnya Ya ini Ini perutahan umum aja Coba dikaitkan Dengan arus mudik Apa yang menyebabkan Pertama Apa yang menyebabkan Terjadi antrian Di sebuah router Coba kalian Analogikan Dengan arus mudik Ada antrian Di pintu tol Pintu tol mana yang biasanya Ada antrian Pintu tol Cikampek Pintu tol Mana lagi Pintu tol Cilunyi Di bandung Pintu tol Pintu tol Suka macet Kira-kira apa yang Menyebabkan Terjadi antrian Karena besarnya Paket yang ditransfer Oke Yang akan Masuk ke Rotor tersebut ya Solusinya apa Kira-kira Coba Kaitkan dengan Tadi yang arus mudik Kira-kira Solusi yang Biasanya polusi Eh polusi Biasanya polusi itu Solusinya apa Kalau ada Penumpukan di pintu tol Paster Biasanya apa yang Dilakukan sama polisi Sering ikutin berita Kalau Penumpukan di pintu tol Cikampek Biasanya yang dilakukan Sama polisi Ngapain Contraflow Bukan Bukan contraflow juga Apa kira-kira Kalau misalkan Ada penumpukan Ini kalau ada penumpukan ya Kalau kontraflow Biasanya solusi untuk apa Kalau kontraflow Biasanya solusi untuk apa Kalau ada kemacetan Di jalannya ya Kalau jalannya macet Kontraflow Biasanya Udah kontraflow aja deh Gantian Tapi kalau ada penumpukan Di pintu tol Biasanya solusi dari polisi Gimana Ada penumpukan Di pintu tol Paster Biasanya polisi Nyuruh ngapain Buka jalur lain Tutup jalan Bukan Dialihkan Gimana maksudnya Dialihkan Nathaniel Halo Pak Ya gimana Mungkin menggunakan Menggunakan jalur lain Selain jalur Ya Keluar di pintu tol lain Paster macet Paster bukan macet Paster menumpuk Terjadi penumpukan Di pintu tol Paster Yaudah keluar aja Di pintu tol Kopo Atau keluar Di pintu tol Cilenyi Terserah deh Tapi jangan keluar Di pintu tol Paster Sama di router Juga gitu Kalau ada Antrian di sebuah router Maka Cari router yang lain Pasti ada kok Jalannya tetap nyampe Atau kalau kalian Dari rumah Mau ke Depok Ada macet Biasanya macet di mana Macet di mana Biasanya Di bunderan Macet di pasar minggu Misalkan ya Tapi udah gak Macet kan sekarang ya Biasanya macet di mana sih Sekarang dipak Oke Pintu masuk UI Kalau pintu masuk UI Gak bisa ya kita Macet di pintu masuk UI Yaudah ke pintu masuk Yang pintu masuk UI Cuma satu Ya magonda Macet pagi-pagi Ya kalau ke UI Gak bisa ya Musuh lewat magonda ya Kayak gini deh Dari Depok Mau ke Salemba Macet di manggarai Yaudah jangan lewat manggarai Lewat yang lain Dari Depok Mau ke bandara Pasar minggu macet Yaudah jangan lewat Pasar minggu deh Lewat Tanjung Priuk Biasanya ya Tol masuk Juanda Jogorawi Tanjung Priuk Muter gitu kan Tetap nyampe ke bandara Gak ada masalah Nah sama Router juga gitu Kalau ada Kemacetan di sana Router Yaudah muter aja Lewat mana Nah ini problem Yang biasanya muncul Dan siapa sih Yang melakukan itu Algoritma yang kita set Di routernya Gak melibatkan manusia Jadi protokolnya Contoh Nah kita belajarin Kayak gitu ya Jadi ketika kita Ketemu sebuah problem Atau topik Di networking Jangan dihafal Jangan dihafal Notasinya gitu Terus dihafal Nerungusnya Jangan Dipahami siapa Yang sebenarnya Terjadi gitu Ketika Ketika problem ini muncul Dan kira-kira Pakai common sense Kira-kira solusinya Kayak gimana Bingung-bingung Ini contoh yang kedua Problem yang mungkin muncul Gitu ya Di Kalau gak salah Di slide berikutnya Ini circuit switching Saya skip ya Waktunya udah habis Tapi Saya masih tetap Mau ke problem yang tadi Yang jawab pertanyaan pertama Kalau gak salah Ada di slide sebelah sini Skip 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 Ini kamu bisa dengerin Profesor Kuros Jelasin ini Skip Nah Kesini Ini nyambung Soalnya ini nyambung Jadi Problem yang mungkin muncul Dalam sebuah jaringan Jadi kita Udah bahas dua Transmission delay Yang kedua Queuing delay Transmission delay itu Ketika keluar Dari pipa Dari satu node Ke node yang lain Mau dikeluarin Nah dikeluarin Kadang-kadang Ukuran pakaiannya Kegedean Atau kadang-kadang Pipanya kekecilan Jadi lama Nah itu yang ditasun Dengan transmission delay Terus apa tadi Yang udah kita bahas Queuing delay Dua ya Ini udah Ini udah Sebelum ke nodal Nodal processing itu Agak rumit Ya ini kita ini Mungkin ini gampang nih Yang dimaksud dengan Propagation delay Tadi udah sempet banyak Disinggung tuh Ini kalau analoginya Apa nih Kalau di jalan raya Arus mudi Propagation delay Mudah Mudah-mudahan paham ya Mudah Mudah-mudahan paham Sekarang ini apa Ini kan tadi udah Banyak yang coba jawab Di chat Untuk pertanyaan Queuing Tapi sebetulnya itu Jawaban itu Propagation delay Kalau Propagation delay Gimana Masalah yang muncul disini Apa nih Masalah yang mungkin muncul Yang disini Namakan Propagation delay Jarak bukan Betul Jalan lah ini Jarak Karena jauh Karena jauh Apa namanya Maka Mungkin aja Terlalu jauh Jadi lama Mungkin aja Jalurnya Kekecilan Jadi lama Karena macet Congested Ini yang tadi Contoh-contoh solusinya Ya udah Contraflow Atau Gedein jalannya Misalkan Itu contoh-contoh Beberapa contoh Yang relate Dengan Propagation delay Ini Definisinya begini Kalau Nodal processing delay Ini spesifik Untuk networking aja Nodal processing itu Jadi nanti ada Sebelum data dikirim Itu biasanya ada Mekanisme pengecekan Mungkin dulu pernah Di DDAK Belajar Humming code Nah Bit itu Bisa terjadi error Ketika dikirim Jadi dicek dulu Error apa enggak Atau pakai Checksum Biasa Nah itu Pengecekan itu Biasanya terjadi Atau Kalau di Kalau di Ini sih Kalau di Kalian ngantri Di bandara Check in Terus Abis itu Passboarding Cek-cek Identitas Dan Tiket Itu Dicek Takes time Kalau Kelamaan Kan bikin Antrian Itu Kira-kira Nodal processing Queuing delay Tadi kita bahas Transmission delay Tadi kita bahas Nah ini Propagation Ini karena jarak Karena jalannya Panjang Ya masih lama Mediumnya Jalannya panjang Terus Jalannya terbuat Dari fiber optic Jalannya panjang Tapi terbuat Dari Sembaga Ah lama Jalannya panjang Udah gitu Wireless lagi Wah lebih lama lagi Gitu kan Jadi kualitas jalan Udah gitu Jalannya panjang Jalannya berbolong-bolong Gitu kan Gak mulus Kan pelan-pelan Dan seterusnya Itu yang ada hubungannya Dengan kopagation Lalu kayaknya kita Cuma sempat Sampai berhasilnya aja Tapi anyway Ini udah mau selesai kok Nah Saya cuma mau ingatkan Di kuliah Di kuliah Sinkronus kayak gini Mungkin Kalau gak ditanya Saya cuma bahas Kayak gini General Teori Dan logic Di belakangnya aja Tapi saya Mesti ingatkan Kalau di quiz Mungkin yang keluar Hitung-hitungan Mungkin kalau di quiz Keluar kayak hitung-hitungan Jadi kalian mesti Latihan sendiri Latihannya dimana? Di buku Di buku ada Latihan soalnya ada di buku Contoh jawaban juga ada di buku Saya gak tau Kalau contoh jawaban Tapi kalau soal-soal ada di buku Karena semuanya itu Dari buku Jadi silahkan latihan sendiri Kecuali kalau ada waktu Dan kalian sempat nanya Topik tertentu Boleh kita bahas Hitung-hitungan di kelas Tapi kayaknya sih Most likely enggak Saya gak akan bahas Hitung-hitungan di kelas Ambilnya waktunya gak keburu Dan ada General theory Yang mesti Saya jelasin Termasuk logic di belakangnya Oke Itu aja Kira 5 menit lagi ya Itu aja Ini mungkin beberapa Beberapa skip Delay itu Bagaimana cara mengukurnya Ada Press route Ping Misalkan gitu ya Itu digunakan untuk Mengetahui delay Jadi Route Sebuah Sebuah Yang bisa kalian Praktikan langsung Disini di slide-nya Diajarin Cara melakukan Threshold Gimana cara melakukan Threshold Gimana cara baca Informasi ini Baca delay Itu ada di slide Dan di buku Silahkan bisa dicoba Mungkin terakhir aja Sebelum Saya tutup Delay-delay Yang tadi saya bahas Banyak banget Bisa memungkinkan Terjadi paket loss Artinya hilang Kalau di jalan raya Mungkin Tabrakan Mobilnya Jadi gak nyampe Ketujuan Mungkin Ditilang Gak nyampe Ketujuan Dan lain sebagainya Yang disebut Sebagai paket loss Pada setiap tahapan Ada kemungkinan Paket loss Oke Nah Saya mau Terakhir Terput Bisa bahas diri Saya 2 menit aja 1 menit Terkait dengan paket loss Saya mau Raise pertanyaan aja Sebetulnya Kira-kira Apa yang harus dilakukan Kalau paket kita hilang Solusinya apa Ini pakai common sense aja Kalau misalkan Kalian pesen barang Terus barangnya hilang Apa yang biasanya Kalian lakukan Harus gimana Dikirim ulang pak Dikirim ulang Dicari Mungkin gak dicari Kalau ada paket hilang Terus kita cari Itu adalah Pendekatan yang Bisa kita lakukan gak Kalau di Kalau di Dunia nyata Oke tadi Sudah dibilang Kirim ulang Kalau di dunia nyata Mungkin gak kita cari Kalau ada yang hilang Kita cari dulu Enak aja Minta kirim ulang Kalau di dunia nyata Gimana Bisa ya Salah satu solusi ya Tolong dicari dong Paketnya gitu ya Mungkin ya Cari dulu dong Mungkin keselip Atau dimana Pertanyaan saya Itu lebih tepatnya Sekarang gini sih Kenapa Kalau di internet Ini tidak mungkin Jadi kirim ulang Aja deh Terakhir Satu menit Logikanya Kalau ada paket Hilang Kita ngirim paket Paketnya hilang Ya tahap Ya tahap pertanyaan Gak kirim ulang Ini pertanyaan penting Ini pertanyaan penting Kalian paham Nanti Cara kerja internet Kayak gimana Di akhirnya kenapa Satu menit Ayo Ini waktunya habis Kenapa tidak Kenapa Impossible Untuk mencari Paket yang hilang Sehingga Protokolnya Menyuruh Untuk mengirim ulang Ayo ada yang bisa Point out Kenapa Kenapa ini Why Karena udah ke Override bukan pak Override Enggak juga sih Ya mungkin Kalau dicari sih Ada sih Tapi mengapa Tidak dilakukan Karena terlalu luas Bukan pak Betul Atau boleh juga Kita bilang Terlalu mahal Terlalu lama Terlalu kompleks Itu saya jawab Dicat Supaya lebih cepat Betul Kenapa dikirim ulang Karena Praktis Karena Cepat Karena Enggak ribet Jadi Nanti Di protokol-protokol Jaringan komputer Dan algoritma Algoritma Yang akan kita pelajari Di jaringan komputer Di komputer network Di internet Itu harus memenuhi Prinsip ini Kalau algoritma Yang kamu usulkan Mahal Kompleksitas Ini udah lulus SDA Semua kan ya Lama Terlalu kompleks Kompleksitas 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 Kuadratik Itu Nggak work Si Buat internet Faham ya Kompleksitas Kuadratik Itu Nggak work Kalau di internet Kalau bisa konstan Maksimum log Ajak gitu ya Logaritmik Nah Jadi kalau Ada usulan-usulan Solusi yang ini Sorry Nggak work Cari solusi-solusi yang praktis, simple, murah. Ya, gitu-gitu deh. Cara yang bodoh, cara bodoh. Gak apa-apa, gak usah cara pintar. Yang penting works gitu. Cara bodoh juga gak apa-apa. Cara cepat dan sebagainya. Ini prinsip yang perlu kalian pahami. Kita akan prefer prinsip ini. In sign of, prinsip ini. Dalam jaringan komentar. Udah, waktunya udah habis. Udah lewat satu menit. Saya stop dulu recording-nya. Sub indo by broth3rmax